Kita jangan tergesa-gesa semulaikan dalam kerja di awal ini Ini kalau gak dicabut sekarang itu sudah gak aneh Gak aneh, gak jalan-jalan ini loh Jangan begitu Orang itu keluar sudah ada tulisannya di lawkul makfud sana Tenang-tenang saja, jadi tim taskel itu tenang-tenang saja Jangan, ini kalau tidak dipancong, gak keluar-keluar Oh jangan bilang begitu Yang ngeluarkan kamu memang Allah yang ngeluarkan Kalau Allah sudah ngeluarkan Ontah pun bisa keluar dari batu Lautan pun bisa jalan-jalan Teraya kayak Nabi Musa Kamu tenang-tenang saja Dengan hikmah, dengan lembut Nanti waktunya keluar, dia mesti keluar Kalau mau agak keras Boleh, tapi kerasnya jangan sama orang Jam 3 malam jangan tidur nangis Ya itu kerasnya Assalamualaikum Sayyidina wa'lana wa'lana wa habibana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salli wa salli mabarik alihi wa ala alihi wa ashabih Wa ad-dabi a'ina lahum ila yawmil qiyamah amma ba'd Hadhimu laikan Allah SWT Masya Allah Usaha da'wah ini sudah Allah tampakkan barokahnya di seluruh alam Semua orang yang tahu Sudah jelas itu barokahnya dakwah ini Di seluruh dunia Di Indonesia, di luar Indonesia Di Amerika, di Inggris, di mana-mana Nabi pesan kepada kita Barang siapa sudah melihat barokah satu perkara Pegang, sungguh-sungguh Pegang, sungguh-sungguh Memulihkan Allah SWT Dan dakwah ini yang dimaksud saya ilias itu Bukan supaya kita ini menjadi kelompok Tidak Bukan supaya kita menjadi kelompok khusus Dari kalangan umat ini Beliau tidak ingin menambah tambah perpecahan lagi Di kalangan umat ini Tetapi dakwah ini Mau bikin suasana kerjasama Dengan seluruh umat Memang kita harus pandang seluruh pesantiran itu pesantiran kita Seluruh ulama-ulama kita Semua umat Islam Saudara-saudara kita Seldohir batin dunia akhirat Pandang seperti itu Termasuk tanda hari kiamat Kata Nabi dalam hadis ini Orang tidak mau mengucapkan salam Kecuali kepada orang yang kenal saja Jadi kalau ketemu karkun Assalamualaikum Tapi kalau bukan karkun Jalan Tidak ada salam Tidak ada kalam Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat Kita pada seluruh orang Islam itu Yang baik begitu Apalagi kepada para ulama Apalagi pada orang-orang soleh Dengan cara itulah semulaikan Allah Ta'ala Kerja ini akan bangkit Tapi dengan cara kita ini Sodok sana, sodok sini Menyalahkan sana, menyalahkan sini Justru itu kerja akan merosot Itu bukan kepada umum umat Islam Tapi sampai antara kita Orang-orang dakwah ini sendiri Syamudul Wahab itu bukan yang sehat Kalau kamu ingin dakwah itu maju Jangan biasa mengatakan Kenapa Jangan biasa mengatakan Kenapa Kenapa dia begitu Kenapa dia begitu Kenapa dia begitu Jangan biasakan mengatakan Kalau tentu kamu mengatakan Kenapa, kenapa, kenapa Kerja akan merosot Terus Seperti Adhan Orang mau sholat Orang tidak mau sholat Adhan jangan dirubah Hayala sholat Hayala sholat Jangan dirubah Jangan orang-orang Tidak mau sholat Sekarang Adhan dirubah saja Lima dalatu sholun Kenapa kamu tidak mau sholat Kenapa kamu tidak mau sholat Oh Adhan kamu tidak sah nanti Adhan kamu tidak sah Kalau izin Adhan kamu sah Ingin sah Orang mau sholat Orang tidak mau sholat Hayala sholat Hayala sholat Begitu juga da'ala sholat Orang mau Orang tidak mau Empat bulan Empat bulan hari Lima amal wakomi Terus gitu Jangan bosan-bosan Ini karena penyakit kita Khususnya orang Indonesia itu Bocenan Kalau lagi semangat Nanti berapa bulan itu Sudah Sudah lupa Apa mudah karena lupa Ingin acara baru Ini agama itu Tidak boleh begitu Semulaikan Acara zaman Nabi Zaman sekarang Zaman hari kiamat Sama acaranya itu Maka begitu juga da'wah Semulaikan Nautala Da'wah itu Satu kalimah Diulang-ulang Jangan pesen-pesen Satu pembicaraan Diulang-ulang Jangan pesen-pesen Takazah Diulang-ulang 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 Jangan pesen-pesen Nanti insya Allah Allah akan bangkitkan Orang-orang yang mau Itu sudah sunnatullah Jadi kalau kita sampaikan Perintah-perintah agama ini Sampaikan lagi Sampaikan lagi Sampaikan lagi Itu nanti Sampai ketingkatan yang Diterima oleh Allah Tahu-tahu Ada yang mau Atau akan datang Pertolongan Allah Yang tidak kita kira-kira Maka Nabi kirim orang Untuk khususi Ke satu tokoh kafir Di Mekah Di hadis sahabat Ada cerita ini Maka Di khususi Malah dia marah-marah Apa Tuhan kamu itu Katanya orang kafir Dari batu kah dia Dari emas Dari pesi Pokoknya dia itu Meledek Malah menghinakan sahabat Yang dikirim Nabi tadi Maka sahabat tadi pun Datang kepada Nabi Ya Rasulullah Saya sudah khususi Saya datang sama dia Dia malah marah-marah Ya Rasulullah Datang lagi sama dia Tuhan mbah marahnya Laporan sama Nabi Saya sudah datang Kita mau marah Ya Rasulullah Datang lagi Datang Tuhan mbah marah lagi Laporan sama Rasulullah Sampai tiga kali Saya sudah kesana Tapi marah ya Rasulullah Datang lagi Kata Rasulullah Ketika datang ketiga kalinya Dia cerita Keagungan Allah Dia marah Di tengah-tengah dia marah Tau tuh datang Halilintar Mengambil kepala dia Ini kata para ulama Ini pelajaran Di dakwah itu Kalau kamu kerjakan dengan ikhlas Terus-merus Nanti akan datang pertolongan Allah Pertolongan Allah tuh Bentuknya macam-macam Bisa Allah kasih hidayah Bisa Allah kasih yang lain Tapi kita jangan Jangan coba-coba Kerja sobat Ini ada halilintar apa enggak Oh jangan Kerjakan karena ikut perintah Allah Dengan ikhlas Dengan kasih sayang Nanti apa yang Allah datangkan Terserah Allah Bukan terserah kamu InsyaAllah Katanya itu Saya lihat para masyai itu Setiap bayan itu Mesti ada tashkil Walaupun ini muda karoh Tapi harus ada tashkil Bener apa enggak begitu Dimana saja Dakwah itu harus ada tashkil Kalau tidak ada tashkil Kayak adhan Hayat ala sholahnya dihilangkan Begitu juga Dakwah ini Kalau tidak ada tashkil Namanya belum dakwah yang sempurna Maka yang dari Musyarah Jawa Timur ini Mau keluar Empat bulan Empat bulan hari Atau berapa hari saja Silahkan beri ke selatan Mungkin Yang mau keluar Dari Musyarah ini Langsung besok Empat bulan Empat bulan hari Berapa hari saja Silahkan ke selatan Monggo Ini ada beberapa jamaah Yang belum komplit Tadi pagi tadi Semoga kan Ada beberapa santri juga Yang mau keluar Belum ada temannya Orang kampung Maka ini Dimohonlah Dari daerah-daerah ini Bisa nemani ini Monggo Silahkan Semoga kan Jadi Ini mulai kan Mata Allah Sebagaimana Tertib dari Para masyik kita Kalau ada Begaya negeri Mau keluar Harus dengan Sutih Ya enggak Begitu juga Kalau ada ulama-ulama keluar Harus ditafakur dulu Semoga kan Kerja-kerjanya Di madrasa dia Atau di pesantin dia Atau di medjid dia Itu bagaimana Sudah ada yang gantikan Belum Beberapa tahun yang lalu Saya itu di Mekah Ada Itu orang Mekah Mau keluar 40 hari Di imam medjid Ketika mau keluar 40 hari Maka datang pada Makhla nasa'at Waktu itu haji Makhla nasa'at Saya mau keluar 40 hari Ditanya langsung Makhla nasa'at Kamu kerjanya apa Saya imam medjid Sudah ada yang ganti Belum Belum ada Lalu saya gimana Ya pokoknya Enggak tahu lah Yang penting saya itu Harus keluar sekarang Oh jangan begitu Katanya Kamu pulang dulu Cari ganti Ima medjid itu Setelah kamu dapat ganti Barulah kamu keluar Nanti kalau kamu Kamu tinggalkan Kerja kamu Sebagai imam Itu langsung Kamu tinggalkan Nanti kamu pulang Gak bisa menghidupkan Medjid kamu Kamu orang-orang Medjid kamu Akan marah semua Sama kamu Gak bisa menghidupkan Amal kamu nanti Cari ganti dulu Jadi semulaikan Ini penting Apa itu Untuk diperhatikan Hamatin Tashkil ini Kalau ada ulama-ulama Ustaz Ditafakut juga Ditafakut juga Sebagaimana kita Tafakut bagian negeri Tafakut polisi Kalau enggak itu Padahal urusan dunia Bagian negeri Polisi Kantor Urusan dunia Tapi kalau enggak ada Cuti Enggak boleh Masya itu Begitu juga Ini Ustaz-ustaz Dimejid Kalau Dia harus Disiapkan Dulu Bukan Bukan berarti Enggak keluar Tapi dengan persiapan Satu tahun Dua belas bulan Yang sebelas bulan ini Untuk persiapan Mencari ganti Yang empat puluh hari Untuk keluar Insyaallah Dan nanti Insyaallah Ustaz itu pulang Bisa menghidupkan Amal di masjidnya Bisa menghidupkan Amal di pesantrennya Di madrasahnya Tapi kalau kita Bedol Gitu saja Yes Pulang orang marah Semua Santri sudah hilang Semua Akhirnya dia kecewa Akhirnya dia juga Lemah Tidak mau ikut Dakwah lagi Kapok sudah Jadi akhirnya Malah jadi beban Kepada Kerja-kerja dakwah Ini Tapi kalau keluar Dengan Persiapan Maka ini Pentingnya Keluar dari Mahalah Seperti tadi Habiskan setel Sudah karkus dari Karkus dari Kan Satu jamaah Dari Mahalah Empat bulan Dari Mahalah Sudah persiapan Satu tahun Bahkan tadi Dari Mahalah Maswati tadi itu Pak Anas tadi itu Empat bulan Persiapannya Tiga tahun Empat puluh hari Empat puluh hari Terus tahun depan Nanti akan Keluar empat bulan Dari satu Mahalah Nah karena Sudah satu Mahalah Sudah disiapkan Bekalnya Disiapkan kerjanya Disiapkan semuanya Akhirnya Keluar empat bulan Pulang itu Bisa kerjasama Menghidupkan amal Gak ada masalah Itu namanya Bilhikmah Namanya Bukan Bedul-bedul saja Kalau bedul-bedul saja Nanti Iya kalau orang itu Pas imannya Kuat Kalau pas imannya Lemah Bisa jadi Jeglek Nanti malahan Dan kita Jangan Tergesa-gesa Dalam kerja di awal Ini kalau Enggak dicabut Sekarang itu Sudah Enggak anu Enggak anu Enggak jalan-jalan Jangan begitu Orang itu Keluar sudah ada Tulisannya Di lawful makhud Tenang-tenang saja Jadi tim taskel itu Tenang-tenang saja Jangan Ini kalau tidak Dipancong Enggak keluar-keluar Oh jangan Bila begitu Yang ngeluarkan Kamu Allah yang ngeluarkan Kalau Allah sudah Yang ngeluarkan Ontah pun Bisa keluar dari Batu Lautan pun Jalan raya Kayak Nabi Musa Kamu tenang-tenang saja Dengan hikmah Dengan lembut Nanti waktunya keluar Dia mesti keluar Kalau mau Agak keras Boleh Tapi kerasnya Jangan sama orang Jam 3 malam Jangan tidur Nangis Ya itu kerasnya Tahu-tahu Pagi-pagi Orang sudah Bawa tas Oh Doa ini penting Orang itu Kalau yang tidak Suka bangun malam Biasanya Dakwanya Dikeras Kalau tidak Dipancong Gak kapok-kapok Gitu Akhirnya gitu Tapi kalau orang itu Biasa bangun malam Biasa nangis malam Oh Doa saya belum makbul Menanti malam Saya gak doa lagi Beberapa bulan yang lalu Itu ada orang Bendoh Orang Meketan Datang sama saya Saya mau keluar Empat puluh hari Istri saya Gak boleh Bagaimana ini Pak Kiai Kamu mau keluar betul Iya keluar betul Tidak bohong Tidak Kalau kamu yang tidak bohong Saya kasih amalan sekarang Tiga hari Tiga malam Mulai maghrib Sampai subuh Jangan tidur Baca fatah Untuk istri kamu Tiga hari Tiga malam Mulai maghrib Sampai subuh Jangan tidur Baca fatah Untuk istri kamu Nanti kalau sudah Tiga hari Laporan sama saya Baru satu hari Sudah datang Loh kok sudah datang Istri saya sudah Boleh Pak Kiai Kamu amalkan berapa Baru satu malam Dan tidak sampai subuh Pak Kiai Oh Ini belum berangkat Sudah dapat pengalaman iman dia Akhirnya keluar Bagus Kali kalau tim taskilnya Tidak biasa doa Biasanya pancung Keluar saja Apa istri-istri Perintah Allah kok Dialang-alang istri Iya Tapi caranya bagaimana Supaya ini Kalau nanti begitu Dia keluar 40 hari Tidak bisa pulang ke rumah Bagaimana Akhirnya di markas saja Kamu kok di markasnya kenapa Kekhidmat markas Seumur hidup Seumur hidup kok Seumur hidup Memang kamu tidak bisa pulang Nah Ini Guyonan sebetulnya Tapi ini kan kita lihat Hari-hari begitu Coba kita rubah Cara itu Semua Orang itu Mau keluar itu Suruh doa Suruh nangis Sama Allah Buat amalan Baca fatihah apa Terserah apa Dia yang mantep Baca fatihah apa Baca selawat Kata Sayyidina Umar Kalau orang itu Mau doa Mulai maghrib sampai subuh Doa dia mesti makbul Kata Sayyidina Umar Tapi yang kuat doa Maghrib sampai subuh Ini memang Jarang-jarang ini Kalau narkib Emang enak Tapi ini Kalau doa betul Biasanya ngantuk Biasanya itu Maka ini Semulaikan Allah Kita dakwah Kita asesan Kembali kepada Iman Jangan hanya Ini muda karo Muda karo Tertip 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 Tapi setelah tertip Tidur Kita tidak punya Hubungan yang kuat Kepada Allah Oh tidak jalan Tidak begitu itu Ceritanya Orang-orang yang Sakses dalam dakwah Syahid Muhammad Elias Semulaikan Kadang-kadang Habis ngisa Masih musyawarah 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 Masyawarah 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 Malam Selesai musyawarah Orang-orang yang musyawarah Sudah teler semua Langsung tidur Tapi saya Elias itu Malah wudhu Cari tempat yang gelap Allahu Akbar Nangis Itu da'i Namanya Itu da'i Itu begitu Kita mau belajar begitu Kita bukan jadi Bukan ingin jadi Fikirmen Ini istilah fikirmen Saya tidak tahu Dari mana itu Akhirnya mikir Orang ini Fikirmen Kita ingin jadi da'i Dengan cara Min Haji Rasulullah Insya Allah Malam hari Dua Nangis pada Allah Dengan tawadu Dengan ikhlas Istiqamah Insya Allah Kerja akan naik Dengan izin Allah Insya Allah Saya kira itu saja Semulaikan Sekarang kita Siap-siap Sholat Bagaimana itu Orang Orang Isya Dulu Bagaimana itu Orang Soang Isya Dulu saja Soang Isya Nanti makan Terus Ada Mudakar Lagi Nanti Kurang lebihnya Kami minta maaf Semulaikan Ini tadi Terlalu semangat Saya Ini kalau Lebih Ditata Sendirilah Jangan Semua yang Saya katakan Kamu makan Saja Jangan Kira-kira Baik Ambil Kalau tidak Baik Kamu Perbaiki Sendiri Sudah Gede-gede An Allah Amdi Assalamualaikum